Intro Hai Assalamualaikum Wr Wb Sahabat TV 10 Ayah Bunda di rumah atau dimanapun Anda berada Yang saat ini bergabung bersama kami di TV 10 Menjumpai Anda kembali ada saya Carla Ratna Dalam program Bincang Psikologi Anak Saat ini saya berada di studio TV 10 Bersama psikolog kita Bunda Tarika Isna Nintia Assalamualaikum Bunda Aduh seger banget Bund Sehat ya Bund Alhamdulillah Nah Sahabat TV 10 Seperti biasa di program Bincang Psikologi Anak Kita selalu mengajak ayah Bunda Untuk belajar ilmu parenting ya Bund Bishare nanti ilmunya Bunda Tarika Untuk menghadapi putra-putri Atau untuk mempersiapkan diri Anda Menjadi orang tua yang bijak ya Iya Orang tua yang bahagia Betul Sehingga nanti anak-anaknya juga bahagia Iya Dan tercapai kesejahteraan mentalnya Amin Dan tumbuh kembang fisik dan psikisnya juga menjadi bagus insya Allah Iya amin amin Tujuannya seperti itu ya Bunda Iya Mengedukasi Iya betul sekali Tapi kita ngobrolnya ringan gitu loh Artinya yang gak yang terlalu berat-berat banget Betul Atau istilah-istilah bukan Yang bisa dipahami aja deh Dan yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari aja Iya betul sekali Nah untuk itu kita undang nih sahabat TV 10 ya Bunda ya Silahkan yang mau curhat Nih nomornya tersedia untuk Anda Kita siap menampung curahan hati Anda Ada permasalahan dengan putra-putri Anda Atau ada permasalahan Anda Yang selama ini menghadapi putra-putri Anda yang seperti apa Silahkan dicurhatkan di nomor WhatsApp yang tertera Nanti kita bahas di episode yang akan datang Baik Bunda Tarika Hari ini kita akan membahas tentang Anak yang introvert dan extrovert Nah pastinya ini sudah gak asing dong ya Ayah Bunda, Mama Papa dan juga sahabat TV 10 yang lainnya Sudah pernah pasti mendengar istilah extrovert dan introvert ya Soalnya keduanya ini sering sekali digunakan ya Bund Untuk menggambarkan karakter dan juga sifat manusia Sesuai dengan kepribadiannya Gak ada salahnya sih untuk kita itu mengetahui kepribadian Apalagi anak-anak Sejak dia masih kecil ya Bund ya Karena setidaknya ini bisa membantu kita untuk semakin memahami Sekaligus juga untuk membimbingnya dengan cara yang tepat Nah kita belajar nih dari psikolog anak kita Tentang karakter atau sifat anak yang introvert dan extrovert Nah ini bisa dijelaskan Bund Yang introvert itu yang seperti apa Yang extrovert itu seperti apa Iya baik Kak Nana dan Mami Sa TV 10 di rumah Jadi apa sih introvert sama extrovert itu ya Sebenarnya itu termasuk salah satu jenis kepribadian ya Jenis kepribadian ya Iya yang dimiliki oleh seseorang Tapi biasanya kepribadian ini Eh biasanya juga kita sebutnya adalah Cara menge-charge diri kita Cara menge-charge oh kok bisa Bund Iya jadi kayak introvert Sebenarnya ini ya jadi kayak ciri-ciri anak introvert Kadang masih ada salah persepsi nih Apa namanya di masyarakat ya Saya juga Saya juga mikirnya introvert itu pasti pemalu Iya betul sekali Gak pinter ngomong Terus kayak gak bisa gaul gitu ya Betul sekali Nah kalau dari pandangan ya musikologi gimana Bund Jadi sebenarnya adalah Sebenarnya ada sih anak introvert yang biasanya dia ya Kita bisa sosialnya bagus Dia pinter bersosialisasi Hanya kalau tipe introvert ini biasanya ciri anaknya adalah Dia itu lebih senang nih kalau dia berada sendiri Jadi ketika dia itu kayak kita lah Kalau istilahnya mood booster ya Kalau anak jaman sekarang Kayak cara nge-charge moodnya itu Dia lebih senang nih dia baca buku sendiri Menyendiri Kemudian gak ada orang Untuk butuh istilahnya setelah dia ketemu banyak orang Memang terkadang anak introvert ini Kalau diminta untuk Ada sih yang beberapa ya Kalau diminta untuk banyak orang itu kadang kurang suka ya Karena dia lebih suka sendiri Menghabiskan energi Iya betul sekali Saya dulu juga seperti itu Bunda Jadi ketika bertemu dengan orang setelah itu Itu kayak kehabisan energi Iya betul sekali Itu termasuk introvert Iya introvert Jadi kayak apa namanya Sebenarnya cas dia itu bukan dengan Apa namanya Ketemu banyak orang itu enggak Tapi cas dia adalah dia sendiri Menikmati pemandangan Kemudian dia baca buku Atau dia scrolling-scrolling hp Gak kira-kira yang sedih Tidak apa Butuh beberapa waktu lama gitu ya Dia itu termasuk cara ini Untuk mengecas nih energinya Anak introvert itu Jadi ciri-cirinya adalah Dia lebih suka sendiri daripada di keramaian Introvert itu lebih suka sendiri daripada di keramaian Tapi bukan berarti dia tidak bisa Iya Bersosialisasi Dia bisa ya Bunda Jadi kayak apa namanya Hanya cara mengecas energinya Cara mengecas energinya adalah dengan sendiri Iya betul sekali Tapi kebalikannya Kembalikannya Extrovert itu dia tidak bisa nih Kayak berada di sendirian Gak ada temen itu Aduh baginya itu kayak Aduh ada yang kurang banget gitu loh Oh iya iya Jadi kalau extrovert itu lebih dia Seneng nih kayak Energinya itu bakalan Jadi full lagi Kalau dia ketemu orang Ketika ketemu orang Cerita Kemudian Dia apa namanya Seneng nih kayak banyak orang Di keramaian Atau Datang kayak kodangan dan sebagainya Itu Termasuk salah satu ciri anak extrovert Jadi dia benar-benar seneng nih Kalau di banyak temennya Jadi kayak Dia anak seperti ini tuh Biasanya dia ketemu temennya aja Dia sudah kayak energinya full lagi Sudah Ini lagi ya Iya Beda lah pokoknya gak kehabisan energi Justru kalau dengan ketemu temen-temennya Betul sekali Berbeda dengan yang introvert ini Iya Kalau introvert kan lebih seneng sendiri Kalau kadang ada beberapa sih Anak introvert yang mungkin Dia juga Apa namanya Ada nih Kayak ada kecemasan sosial dan sebagainya Itu mungkin kadang ya Yang persepsinya tuh salah ya Kalau dia Kalau anak introvert tuh gak mau nih Yang namanya Bersosialisasi Bergaul gak mau Dia introvert kok gitu Kadang justru gitu kan Mencet sendiri Jadi bahwa Dia kan introvert Gak mau bergaul Iya Padahal definisinya Tidak seperti itu Jadi kayak Mungkin itu ada Dia introvert Kemudian dia mungkin ada Kecemasan sosial Ada kecemasan sosial Dan sebagainya Mungkin Yang kayaknya Dia yang jadi gak mau Berbaur dengan orang lain Kemudian Apa namanya Gak mau Istilahnya dirame-rame Gitu kan Tambah nih Dia punya introvert Pengennya sendiri Tapi dia ditambah juga Kecemasan sosial Katanya dia gak mau nih Berbaur dengan orang lain Nah itu mungkin salah satunya Dan biasanya kayak Seperti tadi Anak introvert itu Kayak kakak Nana bilang tadi Kalau ketemu orang itu Mungkin dia karena Bertemu orang Karena tentutan pekerjaan Kemudian karena Memang di sekolah Dia harus Bertemu dengan sosialisasi Dengan banyak orang Tapi Dia hanya bertahan beberapa waktu Kemudian habis itu Energi Habisan energi Iya Habis itu dia pasti Langsung butuh Apa namanya Waktu untuk sendiri Untuk gak mau Ah gak mau nih dengerin orang Ngomong Sebenernya bener-bener Butuh bener-bener Hibernasi Agar dia itu kayak Istilahnya Mengembalikan energi Mengembalikan energi Biar dia jadi full Moodnya baik Dan sebagainya Oh itu ya Perbedaannya Kalau ini jadi jenis Kepribadian antara Anak introvert Dan juga ekstravert Iya betul sekali Jadi bukan yang Terus pemalu Atau apa Itu beda Atau gak mau bergaul Atau apa Itu pasti introvert Yang ditambah dengan Memiliki kecemasan sosial Iya Oke Sekarang kita bicara nih Kelebihannya Pasti kan ada ya Bunnya namanya Jenis keperbadian ini tuh Ayah bunda Atau mungkin orang tua Yang di rumah Juga punya tuh Ini kelebihannya apa Kekurangannya apa Kekurangannya apa nih Kalau yang introvert Nah ini kok anakku Kecenderungannya introvert nih Kekurangannya kelebihannya apa Ini kan harus tahu juga Mengetali Dengan baik dulu kan ya Iya oke Baik Jadi kayak Kelebihan anak extrovert tuh apa Kelebihan anak extrovert tuh Pasti yang karena Dia membutuhkan banyak teman Dia pasti kelebihannya Adalah sosialisasinya Jadi dia termasuk Biasanya tipe anak yang mudah bergaul Kemudian Seneng nih apa namanya Dia bersosialisasi Biasanya ikut organisasi Dan sebagainya itu Dia lebih suka ke situ Nah kemudian anak extrovert juga Dia lebih ekspresif Istilahnya Lebih ekspresif ya Lebih bisa Istilahnya Apa namanya Ini ya Dia mengungkapkan Kalau dia lagi sedih ya Kelihatan Kalau lagi Seneng ya juga Kelihatan Jadi dia lebih bisa Mengungkapkan Ini ya Dirinya Kalau dia sedang lagi Beten ya sebagainya Lebih seneng Seperti itu Nah itu termasuk Itu mungkin Kelebihannya ya Dan kemudian Kalau dari kekurangannya Biasanya anak extrovert ya Karena memang Dia Karena tidak Selamanya ya Dia istilahnya Apa namanya Dia bisa ketemu Dengan banyak orang Jadinya kalau Terlalu berlebihan Nanti takutnya adalah Dia terlalu bergantung Kepada orang lain Itu Jadi yang Kekurangannya itu ya Extrovert Harus kita dampingi Dengan dia kemandiriannya Dan sebagainya Agar ya oke Ada waktunya Dia nge-charge energi Untuk bisa bertemu Banyak orang Tapi adakalanya Dia harus juga sendiri Jadi kan biar Belajar kemandirian Biar balance lain Selain biar Dia juga Ada butuh waktunya Oke ketemu temen kan Ya kalau Pas ini lagi sedih Dan sebagainya Temennya lagi ini Aku butuh curhat Ya kan gak bisa Sewaktu-waktu ya Betul Jadi kan Susah juga Makanya dia harus Bisa mengatasi Dia sendiri ya Iya betul sekali Dan itu Salah satu kelebihan Dan kelemahannya Anak extrovert Tapi apa sih Kalau kelebihannya Anak introvert Jadi anak introvert itu Biasanya mungkin Ada ini juga sih Gaya belajarnya ya Gaya belajar itu Dia lebih Kalau mungkin tadi Extrovert saya tambahin ya Itu dia lebih suka Belajar yang berkelompok Barung-barung Iya Jadi kayak dia lebih Semangat nih Belajarnya Tapi kebalikannya Ketika anak introvert itu Dia lebih seneng nih Dia belajar sendirian Kemudian di suasana yang tenang Gitu Lebih cepat maksudnya Daripada dia di keramaian Gitu Kemudian Salah satu Kelebihannya juga Yang lain Dia juga Lebih kayak Apa namanya Ketika dia sendiri Juga lebih sering nih Ngevaluasi dirinya Jadi kayak berpikir Lebih sering merenung Dan mengevaluasi dirinya Tentang apa gitu Nah itu termasuk Kelebihannya Cepat dapet inspirasi Iya Kalau introvert Itu kelebihannya Iya Tapi kekurangannya Yaitu Ketika anak introvert ini Tidak diimbangi dengan Sosialisasi yang baik Maka takutnya Dia adalah Jadi ya itu Ada kecemasan sosial Kemudian Kecemasan sosial Kemudian yang berakibat nih Nanti dia bisa jadi Kurang sosialisasi Dan sebagainya Itu Jadi harus Sama-sama nih Extrovert juga Kita harus menyeimbangkan Dengan dia kemandirian Yang introvert juga Dia harus menyeimbangkan Dengan sosialisasi Bersosialisasi Iya betul Jadi Keduanya sih Bisa sih Ada yang bisa Harus saling menyeimbangkan Harus saling menyeimbangkan Ada plus minusnya ya Nanti kita akan Pelajari bagaimana Untuk menghadapi Anak Kalau anak Anda Ada yang introvert Atau anak extrovert Bagaimana sih Supaya mereka Ini bener-bener bisa Seimbang gitu loh Iya betul Jadi kalau yang Introvert juga bisa Bersosialisasi Yang extrovert juga bisa Melatih kemandiriannya Jangan kemana-mana Karena bincang psikologi Anak akan segera kembali Untuk Anda Tetap di TV10 Anda masih bersama kami Dalam program Bincang Psikologi Anak Dari TV10 Masih bersama saya Carla Ratna Dan juga psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaningtias Beliau ini adalah Psikolog anak Di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta Nah berbagi ilmu Bagaimana nih cara Karena sering menghadapi Berbagai beragam karakter Anak-anak ya Bunda ya Nah otomatis kan tahu nih Bagaimana untuk mengatasi Atau untuk menghadapi Anak yang introvert Dan juga extrovert Nah ini semoga saja Ilmu tambahan nih Untuk orang tua Yang sudah mengenali anak Oh berarti anakku tuh Tipe-tipe yang seperti ini Bagaimana Tipe menghadapinya Terus kita sebagai orang tua Harus bagaimana Nah ini mungkin juga relate Dengan pertanyaan yang sudah masuk ya Bunda Ada WhatsApp yang sudah masuk Ini Kita tampilkan di layar Bagaimana ya Bu Untuk mendekati Anak remaja saya Yang introvert Agar mau bercerita Jika mengalami masalah Catatan Anak saya itu Remaja Laki-laki Bungsu Wah remaja Laki-laki Bungsu Yang masih banyak Yang masih banyak memiliki Sifat kekanak-kanakan Misalnya masih suka disanjung Dan pengen selalu diperhatikan Itu Bunda Bagaimana mendekati Anak remaja yang introvert ini Supaya mau bercerita Kalau mengalami masalah Baik terima kasih Untuk yang sudah bertanya Nah kita lanjutkan dulu nih Sedikit tentang Bagaimana sih menghadapi Untuk anak introvert Dan extrovert Nah ini relate Dengan pertanyaan yang tadi Ini kebetulan juga ada yang Anaknya usianya sudah remaja Kok iya kebetulan lagi Laki-laki dan Bungsu Wah Terakhir ya Akhirnya jadi sifatnya Masih kekanak-kanakan Masih suka disanjung Pengen selalu diperhatikan Oke Silahkan Bunda Oke baik Kak Nana Dan pemisah TV10 di rumah Jadi mungkin Karena dia anak Bungsu ya Jadinya Apa namanya Dia apa-apa kan Udah kakak-kakaknya udah besar Iya Kalau selalu pengen Kalau dia dadah remaja ya Memang kan Apa namanya Anak remaja itu kan juga Masih Istilahnya pencarian jati diri Ya Kemudian Gimana sih caranya Biar Apaan itu Dia yang seorang anak introvert tadi ya Mau bercerita Kalau mengalami masalah Oke Sebenarnya Kemudian anaknya juga Sering disanjung dan sebagainya Maunya Pengennya tuh masih suka Disanjung dan selalu diperhatikan Kalau itu sih bukan hanya Anak-anak ya Kita juga Semuanya Oke baik Jadi kayak apa namanya Kalau cara mendekatinnya itu Tadi mungkin dia itu Termasuk bahasa cintanya Termasuk kayak affirmation of words Jadi kayak Seneng nih disanjung Ya udah berawalnya dari situ dulu Love language itu Affirmation of words Iya Jadi kayak dia Kayak Masya Allah hari ini Baik banget ya Lalu Kita Ini nih Kita gali nih ceritanya Hari ini Di sekolah ngapain aja Gitu Walaupun Sekata dua kata Yang penting Itu konsisten Biar dia bisa nih Mau Istilahnya Apa namanya Bercerita ya Sama orang tuanya Kita yang mancing ya Iya betul Jadi kayak Karena ini Anaknya mungkin Ya introvert Tapi mungkin ada hal yang lain Kok dia gak mau cerita Mungkin coba cek juga Komunikasinya juga Dengan orang tuanya Tidaknya introvert ya Berarti ya Karena Tadi disampaikan bahwasannya Introvert itu bukan berarti Dia gak Gak pinter ngomong Atau gak banyak ngomong Iya betul Kok dia bisa kok ngomong Iya betul Jadi Jadi kan mungkin Apa namanya Kepribadian Istilahnya Kepribadian introvert adalah Bagaimana cara Istilahnya Mengisi energi Mengisi energinya Iya Jadi kalau Itu coba di cek Gimana Komunikasinya nih Sama orang tuanya Sebelumnya Mungkin kalau ada yang Gak apa-apa sih Kalau gak ada yang Kurang baik itu Diperbaiki lagi nih Caranya dia memang Bahasa cintanya Ya itu Tadi disanjung dulu Dan sebagainya Gitu Kemudian baru nih Diajak cerita Kemudian gak Yang ceritanya Yang santai-santai dulu aja Nah itu Jangan Kayak diintrogasi Iya betul Kemudian Kalau Tadi karena juga Dia introvert ya Mungkin Biarkan sih Sore mungkin ada yang Ketemu banyak orang Padahal dia Manya introvert Istilahnya Dia Kalau antara introvert Bagi dia Kalau ada tanda ketuknya Dipaksa untuk Harus ngomong sama orang Dan sebagainya Mungkin Energi dia Bisa Tapi tuh Menghabiskan energi Itu beneran loh Beneran terjadi Itu Bisa Ngomong tuh Banyak orang Bergaul Bisa Semuanya bisa Sosialnya bisa Tapi Ya itu tadi Ketika kita ini Kehabisan energi sendiri Betul Jadi kayak Momen yang tepat Untuk istilahnya Ngajak bicara Itu jangan ketika Pas lagi capek-capeknya Iya pas lagi capeknya Pulang sekolah Langsung diajar Ngapain tadi kamu Habis di sekolahnya Itu mungkin dia kan Udah lelah banget Dia harus mau jawab Itu udah Biar ngecas energi dulu Nah biarkan dia istirahat dulu Biar dia sendiri dulu Mungkin Agak malem lah Kita ada cerita Sambil makan bareng Ata apa Nah itu Bisa nih Ibu Coba deketin Caranya pelan-pelan Gimana dia mau cerita Dan buat nyaman dulu Yang pasti Istilahnya Dibuat nyaman Kalau tadi Sukanya disanjung Diperhatikan Ya disanjung Diperhatikan Ya gak apa-apa Sanjungan itu kan Maksudnya Sanjungan yang Real aja Gitu Tapi Tapi ya memang Itu semangat buat dia Gitu ya bun Betul sekali Jadi kayak Istilahnya Kalau dia anak introvert Kalau gak mau bicara Itu gak pasti ya Pasti Faktor yang lainnya nih Yang mungkin dia Mungkin Istilahnya Dia memang Kurang bergaul Kalau kurang bergaul pun Kita sebagai orang tua Ya udah Ayo Ditambahin nih Sosialisasinya Istilahnya Kegiatan Apa sih Yang bisa Untuk dia Menyalurkan bakatnya Dia sukanya apa Itu juga bisa Istilahnya Ketemu banyak orang Tapi juga Kalau sudah full Istilahnya Full Istilahnya Dari siang Sampai sore Sudah full Ya sudah Berarti Waktunya Dia Mending kita Mending kita Mereka Ngecus energy Istilahnya Mengasih energi Kemudian Ketika dia Sudah Biasanya kan Sudah kelihatan Wajahnya kok Moodnya udah bagus Nah baru Kita aja Ngobrol Dengan santai Karena Kalau remaja itu Sudah Bukan kayak Anak-anak Yang kita Satu arah Kita diberitahu Ah bc Kalau remaja itu Lebih kayak Kita berdiskusi Lebih santai Sebagai posisi Sebagai teman Seperti itu Itu untuk introvert Iya Lalu bagaimana dengan yang extrovert Iya Kan juga tetep Tetep Iya Betul sekali Kalau extrovert itu kan Dia lebih Ini ya Lebih kayak Tanpa kita minta ceritapun Sebenarnya dia sudah Pasti cerita Iya Karena Dia lebih enak ya Karena dia Apapun yang Istilahnya Seneng nih Cerita sama orang Jadi kayak Apapun That easy going Banget anaknya Jadi kayak Apapun Tanpa dia ceritapun Dia ya Apa namanya Bakalan cerita Dengan sendirinya Jadi kita Kelebihannya Ketika kita memiliki Anak extrovert Ya dia Lebih seneng cerita Lebih terbuka Lebih terbuka Jadi kayak Energinya dia Malah kita ajak ceritapun Jadi tambah Semangat Kalau yang tadi kan Kalau kita diemin Dia malah kehabisan Terjun Itu Jadi kayak Dia yang penting Ada orang aja Gak kesepian Kalau an extrovert itu Dia sudah istilahnya Bisa membahagiakan Dirinya sendiri Seperti itu Sikah Jadi gak ada masalah ya Kalau extrovertnya Jadi ya Untuk menghadapi Anak-anaknya Seperti ini Memang kita harus tahu Karakternya dulu Harus tahu jenis Kepribadiannya dulu ya Soalnya Seperti yang disampaikan oleh Ini bunda siapa ya Tidak mencontumkan namanya Anaknya sudah masuk remaja Tapi introvert Nah pengennya kan Mau bercerita Kalau mengalami masalah Karena kan Takutnya ya Seperti yang Banyak kasus kan Ada bullying atau apa Mungkin orang tua Salah satunya kan Pengen tahu juga Tersebutnya itu Berarti ya yang Yang diwaspadanya kan Anak-anak yang introvert Itu tadi Kalau yang extrovert Dia udah ketemu orang Malah justru dia akan cerita sendiri Kalau yang introvert ini Ya harus dipancing Terus kita harus tahu Momen yang pas Untuk dia Betul sekali Kalau pulang itu Berarti malah nge-charge energy ya Iya Jadi kalau pulang itu Merupakan dia nge-charge energinya Di biar full Istilahnya seharian capek Dengerin orang Kemudian Apa namanya Ngomong sama orang banyak Di keadaan rame kan Kadang memang Anak introvert itu kan Gak nyaman ya Kayak Memang kurang suka Dengan istilahnya Hal-hal yang terlalu rame ya Jadinya Itu istilahnya Dia dipaksa Dalam keadaan itu Akhirnya Di rumah kan dia capek Udah kehabisan energi Belum lagi Mamanya cerita Kamu tadi ngapa yang seru Minta cerita Pasti itu kan capek banget Jadinya artinya Dia bad mood dan sebagainya Yang itu Kemudian pernah tuh Kejadian seperti itu Akhirnya dia Diajak cerita Gak mau Nah mending Tadi bunda Silahkan dia cari Momen tepat Biarkan dia istirahat dulu nih Mungkin habis Istilahnya agak malem Dia pas waktu belajar Cari dia sambil makan Sambil itu ngobrol Santai aja lah Istilahnya Biar menggali nih Dia kenapa Ada apa di sekolah Dan sebagainya Biar dia cerita Walaupun Ada gak semua sih Anak introvert itu Gak mau cerita Dan sebagainya Enggak Pastikan juga Dicek juga Gimana sih Apa namanya Komunikasi dengan orang tua Sebagai orang tua Kita menempatkan sebagai sahabat Karena dia sudah remaja Itu aja sih Kita aja yang harus bisa Menempatkan aja Apalagi ini posisi sudah remaja Kan beda Kalau anak-anak tuh Kadang masih ketergantungan Dengan orang tua Tapi kalau remaja kan sudah Ajar untuk mandiri Iya betul sekali Jadi untuk anak introvert Dan juga extrovert Ya Tetap orang tuh tetap Masih harus ini Kalo Tadi disampaikan Extrovert itu juga butuh Diajarin kemandirian Betul sekali Dia ada masalah sedikit Butuh orang Kalo gak ada orang Gimana Makanya Saling melengkapi Saling melengkapi Antara introvert Dan extrovert Jadi tetap harus disyukuri Anak kita tuh Seperti apa Cuman kita yang harus Memang pinter-pinternya Iya betul Supaya bisa mengarahkan Anak-anak ini Gitu ya Bunda Baik Bunda Ada yang mau disampaikan Untuk sahabat TV 10 Subuh kita akhiri Program kita Untuk edisi kali ini Oke Baik Kak Nana Dan pinter-pinter TV 10 Di rumah Jadi ketika Anda semua memiliki Anak extrovert Dan introvert Gak usah khawatir Istilahnya itu adalah Keperibaduan yang Untuk mengecas energinya dia Pahami mereka Dan dekati nih Masing-masing karakter anak Agar anak dapat Bertumbuh secara optimal Oke Terima kasih banyak Untuk ilmunya Bunda Jadi memang Anak yang introvert itu Bukan berarti dia tuh Pemalu ya Bund Iya Dan juga bukan berarti Dia tidak suka bergaul Mereka tetap bisa Tampil dengan percaya diri Dan juga pandai Bersosialisasi kok Begitu juga Sebaliknya dengan Anak extrovert Mereka itu bukan Berarti anak yang Pecicilan Oleh karena itu Membangun komunikasi Dengan anak introvert Dan extrovert Untuk memiliki Cara tersendiri Jadi orang tua Perlu paham Cara berkomunikasi Dengan mereka Agar terjalin komunikasi Yang efektif Tadi seperti yang Disampaikan oleh Bunda Tarika Karena sudah tahu Jenis pribadinya Seperti apa Sudah tahu caranya Menghadapinya Yang introvert bagaimana Yang extrovert bagaimana Baik terima kasih Untuk kebersamaannya Selama kurang lebih 30 menit Semoga bermanfaat Dan juga benar bisa Mengedukasi Dan menjadi solusi Jangan lupa Untuk mengirimkan Curahan hati Anda Terkait dengan Pengasuhan buah hati Anda Atau ada permasalahan Yang Anda hadapi Silahkan ke Nomor WhatsApp Yang tertera di layar Saatnya Saya Karla Ratna Beserta Psikolog kita Bunda Tarika Sini Nintias Untuk undur diri Dan menjumpai Anda Kembali di lain Kesempatan Sekali lagi Terima kasih Kebersamaannya Tetap bersama kami Di TV 10 Inspirasi Dan edukasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax